Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Latar belakang Bahasa pemograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer adalah teknik komando atau instruksi untuk memerintahkan komputer Bahasa pemograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan sematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer Pengertian C++ Berbicara mengenai C++ biasanya tidak lepas dari C sebagai bahasa pendahulunya Pecipta C adalah Brian W. Kerninghan dan Dennis M. Ritchie Pada sekitar tahun 1972 dan sekitar satu dekade setelahnya diciptakanlah C++ Oleh Jerny Strauss-Trup dari laboratorium Bell AT dan T pada tahun 1983 C++ cukup kompatibel Dengan bahasa pendahulunya C pada mulainya C++ disebut A better C nama C++ sendiri diberikan oleh Rick Masjiti pada tahun 1983 yang berasal dari operator increment pada bahasa C Keistimewaan yang sangat berari dari C++ ini adalah karena bahasa ini mendukung pemograman berorientasi objek atau OOP Object Oriented Programming Selanjutnya ada macam-macam header Yang pertama ada header STDO H Itu merupakan sikatan dari standar input output header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C Akan tetapi bisa juga digunakan dalam bahasa C++ Yang selanjutnya ada header Iostream H Merupakan sikatan dari input output stream header yang digunakan sebagai standar input output operasi yang digunakan oleh bahasa C++ Selanjutnya ada header Konyo H Merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antar muka kepada pengguna Selanjutnya ada header Konyo H Merupakan file header yang berfungsi untuk operasi matematika Sebagai contoh di bawah ini Asteg Iglut Iostream H Iglut Konyo H Dan Iglut Mat H Main kurung-kurung tutup Itu dia contohnya Plow chart Plow chart atau bagan alir Adalah bagan atau card yang menunjukkan alir atau plow di dalam program atau prosedur sistem secara logika Bagan alir atau plow chart digunakan terutama alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi Jenis-jenis plow chart atau bagan alir ada beberapa jenis-jenis plow chart diantaranya Bagan alir sistem, sistem plow chart Bagan alir dokumen, dokumen plow chart Bagan alir skematik, skematik plow chart Bagan alir program, program plow chart Bagan alir proses-proses plow chart Oke, ini adalah plow chart program kami Plow chartnya sangat sederhana Kami cuma menggunakan 4 simbol saja Karena plow chartnya membutuhkan 4 simbol saja Yang pertama, ini kami mulai dari Bagan alir, yaitu namanya terminal Dimulai dengan kalimat mulai Setelah itu, mulai dengan simbol input-output Yang diisi dengan nanti Masukkan nama, alamat, mim, dan jurusan Lalu setelah di input, lalu di output Jadi dia mengeluarkan tampilan dari si nama, alamat, mim, dan jurusan Kita menggunakan simbol input-output lagi, yaitu jajar genjang Dengan tulisan tampil, tampilkan nama, alamat, dan mim jurusan Nanti akan tampil di si biodata mahasiswa itu Setelah itu, balik lagi ke simbol terminal, yaitu dengan kalimat selesai Oke, itu saja plow chart dari program kami Oke, kali ini kami akan memperhatikan swa kodingan program kami Ini yaitu input data mahasiswa dengan aplikasi solo dan plus plus Langsung saja Kita buka di sini, di kode Lalu percet plus plus Ini kita hapus, karena kita Tidak pakai Ini Kita pakenya Iclude Include Iostream Dan include String 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 H String H Benar ya String H String Titik H Jadi, kelompok kami ini programnya Cuma menggunakan dua header Yaitu Iostream Dan String H Ini header Selanjutnya ada Kita masukin using Namespatch Using namespatch 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 Using namespatch Oke Dimana using namespatch ini berfungsi Memanggil nama namespatch dengan nama standarnya Using namespatch Memanggil nama std Jadi, misalnya kayak Misalnya ini kitanya itu butuh apa aja Jadi, dia memanggil Setelah itu Kita memakai Int main Int main Kurung buka Kurung buka Kurung buka Kurung tutup Lalu Ini apa sih Kurung berawal String String Nama Nama String Alamat Titik koma Jangan lupa pakai titik koma Karena itu ngaruh banget Buat dia memanggil String Niem Karena kita kan pakai Ini Jurusan Oh iya Lupa ini Ini lupa Kasih titik koma Kita beralih ke jurusan ini Oke Setelah itu Fungsinya dari string itu String nama String ini itu Untuk mengenali Tipe data Tipe data maksudnya apa Karena Nama ini kan Tipe datanya Berarti pakai huruf Berarti pakai string Dan kita menggunakan Empat Variable Yang pertama Ada nama Alamat Niem Dan jurusan Ini rumus awal Rumus awal Dari program kami Setelah itu Setelah itu Kami Ada lagi Yaitu Ini Sering jurusan 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 Dikomak Masukan nama Data berikut Handle Ini tuh Kalau itu Output Berarti output Yang menghasilkan Yang akan dihasilkan Dari si program ini Misalnya Getline Getline Ini berfungsi Sebagai perintah Masukan atau output Jadi masukan Getline Ini Masukan Sim Itu output Nama Nama kita Siapa Nama Misalnya Nama Rizky Disini ada Alamat Alamat Wajit Yang Yang Ketiga Dan Niem Ini salah Niem Niem 1922324861 Jurusan komentar Rizky Lalu kita Lari lagi Ke South Kaut Handle Ini kan Berfungsinya Untuk Mengoutput Lagi Kalau tadi Menampilkan Masukan data Masukan data Masukan data Kalau kali ini Menampilkan Menampilkan data Dengan Ini Makai Codingan Data Masiswa Siapa Saja Seperti Biasa Nama Jurusan Jurusan Sama 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 Karena Ini kan Sudah Semua Sudah Sudah Kita Apply Sama Kita Handle Eh Kita Handle Kita Running Kita Running Dengan Cara Klik Disini Ada Lock Tambaran Kok Ini Ada Ini Ya Lock 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 Your Program Need Input Jadi Si Dia Butuh Input Program Yang Ini Berarti Program Nah Risky Pak Wajib Tanggeran Ini Komputer Komputer Visasi Akutan Sih Oke Kita Submit Karena Basically Desarnya Kemarin Kami Coba Waktu Pas Kuliah Tetap Ini Tuh Tidak Ada Tidak Ini Ada Tampilan Kita Coba Coba Dulu Kita Coba Ini Tampilan Program Kita Nanti Tampilan Ini Kita Coba Bisa Tidak Oke Setau Aku Setau Kami Kemarin Dia Begitu Run Jadi Langsung Muncul Kalau Misalnya Salah Berarti Ada Yang Salah Kalau Ini Ini Ada Baca Oke Dia Jalan Ternyata Dia Harus Masukin Data Output Guys Kok Ini Salah Tapi Ini Sebelumnya Sudah Di Kami Cek Itu Bener Tapi Ini Ada Ini Oke Nanti Kalau Hasilnya Lebih Jelas Asil Input Kaya Gimana Kami Tampilkan Nanti Oke Cukup Mungkin Ini Program Dari Kami Saya Kembalikan Kepada Kelompok Kami Berikut Tadi Presentasi Dari Kelompok Kami Kurang Dan Dutinya Mohon Dimaafkan Saya Dengan Saya Ariska Kami Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh